Beralih ke informasi, polisi terus mengembangkan kasus pesugian congkel mata yang menimpa bocah AP oleh orang tuanya di Goa Sulawesi Selatan. Polisi kini juga menyelidiki meninggalnya kakak bocah AP dan di Saputra yang diduga menjadi korban pertama pesugihan orang tuanya. Kasus pesugian cungkel mata yang menimpa bocah enam tahun, AP oleh orang tuanya sendiri di Goa Sulawesi Selatan terus berkembang. Polisi kini mendalami meninggalnya kakak bocah AP dan di Saputra yang diduga juga merupakan korban pesugian orang tuanya. Fakta terbaru disampaikan seorang babinsa keluarga Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa Serda Murdani. Murdani mengaku melihat jasad Dandi Saputra penuh luka dan wajah hitam lebam seperti korban penganiayaan. Cuman saya tidak ambil dokumentasi karena saya jaga perasaan saya punya rumah. Kalau dilihat dari kondisi wajah kakaknya? Lebam, lebam hitam. Lebamnya lebam, di mukanya apa ya? Di mukanya, hitam semuanya lebam kayak habis digubukin begitu. Sebelumnya salah satu keluarga mengatakan Dandi Saputra meninggal setelah dicekoki garam dua liter. Untuk memastikan penyebab kematian Dandi Saputra, polisi akan memukar makamnya dan mengotopsinya. Orang tua bocah AP saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Pores Goa. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bukma Ains melaporkan. Bukma Ains mengatakan Dandi Saputra. Bukma Ains mengatakan Dandi Saputra. Terima kasih.